Dugaan adanya pihak-pihak tak kasat mata yang mengganggu penampilan Happy Asmara kian menguat. Lantaran serangan tak hanya menyasar sang penyanyi secara langsung, tetapi juga dengan munculnya gangguan-gangguan teknis di panggung. Heboh pengakuan Happy Asmara yang mengalami gangguan gaib serta beberapa kejadian di luar nalar saat manggung di Pasuruan, Jawa Timur masih terus bergulir kencang di media sosial. Ya, saat manggung itu Happy tiba-tiba saja merasakan kepalanya didera rasa pusing yang amat sangat, hingga kesadarannya yang menurun dan terkesan seperti di luar kesadaran di panggung. Lantaran peristiwa yang dialami Happy terasa begitu menyangkak dan tak masuk akal, karena menyanyi dalam keadaan di luar kesadaran. Netizen pun berbondong-bondong menggeruduk akun medsos pelantun tembang rungka tersebut untuk mendengarkan penjelasan langsung dari sang penyanyi terkait peristiwa tersebut. Dan inilah detik-detik gangguan gaib serta beberapa kejadian di luar nalar yang menyerang Happy Asmara saat manggung di Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar, supaya menonton! Sabar, 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 sabar. Apa ya tadi, tukang ini, tukang nyanyi, ya tetep sih emang HP kan juga penyanyi Iya kayaknya kesurupan kali ya temen-temen, cuman aku gak begitu tau sih Iya benar, aku udah lumping, dulu jadi sebenernya ditentang sih sama kedua orang tuh HP Maksudnya gak boleh, karena kan latihannya malem, terus kalo pagi sekolah tuh sering telat gitu Udah jangan ikut gitu, terus HP, ah HP pengen gitu, karena darah dari kakek juga pecinta seni kuda lumping Kalo HP gak pernah sih, gak pernah ikut ritual-ritual, kalo temen-temen HP katanya ada yang ikutin ritual kayak gitu Ngisi katanya sih ngisi Dugaan adanya pihak-pihak tak kasat mata yang mengganggu penampilan HP Asmara kian menguat Lantaran serangan tak hanya menyasar sang penyanyi secara langsung Tetapi juga dengan munculnya gangguan-gangguan teknis di panggung Salah satunya genset yang tiba-tiba meledak sehingga membuat panggung gelap gulita Lantaran lampu panggung nyaris padam seluruhnya Lantas apa yang sebenarnya dirasakan HP saat itu? Dan adakah kaitannya gangguan-gangguan tersebut dengan kondisi penyanyi bernama lengkap Happy Rismanda Hendranata itu Yang tengah tidak dalam keadaan tidak suci saat berada di panggung atau sedang datang bulan Lantaran lampu panggung Relisana lampu panggung yan-gangguan tersebut yang dipercaya Lantaran lampu panggung Jangan lupa Jenset meledak juga Itu tuh semalam tuh aku tuh masih sadar Bukan yang kesurupan sih kayak gak sewadar gitu, enggak Cuman semalam aku pengen kayak baca-baca surah kayak gitu Aku kan lagi halangan Kebanyakan untuk yang dirasukin atau kesurupan itu Itu emang diisi dulu gitu Ada ritualnya sendiri Ya tetep ada jatuh bangun yang dilalui Ada tetep kayak di fitnah pernah Terus dituduh, disakitin, diboongin Semuanya Happy pernah laluin dari yang Bener-bener Happy jatuh tersungkur Sampai bener-bener sekarang bisa berdiri sekuat ini Bahwa Happy Asmara Yang sering kali Dia mengalami kerasukannya Disini kalau saya melihat Ada beberapa energi-energi negatif Yang untuk saat ini menyelimuti Tubuh dari Mbak Happy Asmara Mungkin ada banyak faktor yang terjadi disana ya Kelihatannya juga bisa jadi dari kelelahan fisiknya Banyak pikiran Sering ngalamur Itu juga bisa menjadi penyebab Dimana Mbak Happy Asmara mudah Kerasukan Seiring dengan viralnya kabar tersebut Beragam dugaan lain pun ikut bermunculan Terkait penyebab gangguan yang dialami Happy Mulai dari waktu penyelenggaraan acara Yang konon bertepatan dengan malam Jumat Tingkah para kru yang tidak bisa menjaga Kecandaan dan omongan mereka di lokasi Hingga lokasi konser yang berdekatan dengan Petilasan Watu Tulis Prigen Yang pekat berselimut misteri Sejak zaman kerajaan Singasari Hingga sekarang Benarkah? Dan benarkah pula di setiap malam Jumat Keliwon Happy yang dulunya pernah menjadi penari kuda lumping Kerap mengalami gangguan gaib Sebenernya aku udah permisi Akunya udah permisi Tapi anak-anakku itu Nggak sana tuh ngomongnya tuh Ngawar-ngawar dari dalam gedung itu Mereka sekarang aku kayak Udah pusing apa itu Pasti aneh kejadian Meledak Sesuatu yang meledak itu pasti Kan ya bingung ya kita ya Itu Happy juga ikutin semua Karena Happy emang anaknya bandel Penasaran banget tentang Sesuatu yang berbau Seni budaya gitu Kayaknya dari kakek deh Jadi di posisi saat down Happy tuh selalu menguatkan diri Happy sendiri tuh Kayak ngaca Di depan kaca Kayak yuk kamu bisa Kamu kuat nih Kamu bukan gadis lemah Kamu dididik Dengan kedua orang tuamu itu Dengan hati Dengan sepenuh hati Dan kamu harus bisa Membahagiakan mereka Kayak gitu Sebetulnya Di malam Jumat Keliwon Itu menurut Orang Jawa kan disini Disakralkan Disakralkan bahwasannya Malam Jumat Keliwon Itu keramat Malam Jumat Legi Tidak keramat Nah sebetulnya Itu kan Hanya bahasa kiasa Kalau menurut saya pribadi Mau Jumat Keliwon Mau itu Kamis Keliwon Mau Rebu Legi Mau Selasa Legi Jumat Legi Itu bagi saya Semua hari itu sama Dugaan lain muncul terkait Aktivitas Happy dan Tim Sebelum unjuk penampilan Di Pasuruan Ya beberapa hari sebelum itu Happy dan Tim Diketahui sempat mengunjungi Rumah Horor Dharmo Di Surabaya Untuk membuat video klip Selama berada di rumah Dharmo Yang disinyalir memang Cukup wingit Konon kabarnya Banyak yang dilakukan Happy Asmara secara tidak sadar Termasuk memberi semangka Yang ditafsirkan sebagai Persembahan untuk makhluk Tak kasat mata Yang ada di tempat itu Ya meski bukan Termasuk sesaji Tapi aksi Kulonuun Happy Asmara Yang memberi semangka Diduga kuat Membuat makhluk Yang ada di rumah Dharmo Tertarik untuk Mengikuti Happy Hingga ke lokasi konser Dugaan itu pula Yang sempat disampaikan Oleh ahli metafisika Saat menangani Happy Yang kesurupan Di lokasi konser Aku juga gak ngerti loh Itu sumpah Maksudnya Mungkin karena capek juga ya Biasanya Kan aku tiga hari itu Shooting Itu di tempat yang horor-horor Aku enjoy ya Kak Yoh Kemarin aku shooting Enjoy-enjoy aja Kan sebelumnya Aku udah di rumah sak Eh Aku rumah sakit Dharmo Di rumah hantu Dharmo Kayaknya disitu deh Karena aku kan Tau ya Kak Aku sok-sokan Ngesi semangka itu apa ya Karena menurut aku Itu bukan sajen Aku menganggapnya bukan sajen Tapi Aku makan semangka Yaudah aku kasih semangka satu Disitu di pojok Di bawah pohon Ada pojokan Terus aku kasih semangka Gitu loh Aku tuh kayak Mau-mau hormati aja gitu Maksudnya aku makan Makan Gitu Masih mengalami Gimana Kayak Takut berhubungannya Dengan siapa Di sini Saran saya Saran saya Untuk Mbak Epi Asmara Biar Mbak Epi Asmara ini Terhindar dari Energi-energi negatif Terhindar dari Sepangsa Jin Yang mungkin Selama ini Mengikuti Atau mengganggu Dalam setiap Rutinitas kehidupannya Bisa Untuk Mbak Epi Asmara Mulai Mengolah rasa Atau mengolah meditasi Penenangan pikiran Jangan sering ngalamun Jangan sering pengong Lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan Terlepas dari beragam dugaan yang muncul Serta cerita-cerita lain yang ikut mewarnai Gangguan gaib Yang dialami Happy Asmara Saat manggung Lantas bagaimana Hasil peneropongan Ahli Metafisika Ki Arjuna Samudera Dan Ki Geni Terkait Apa sebenarnya Yang dialami Pedangdut Cantik Berusia 24 tahun Itu di panggung Dan apapula Penyebab energi negatif Sepertinya Mudah sekali Merasuki Pedangdut Kelahiran Kediri Jawa Timur Di sini Kalau saya melihat Ada beberapa Energi-energi negatif Yang Untuk saat ini Menyelimuti Kumpul Dari Mbak Happy Asmara Happy Asmara Happy Asmara Manggung di sana Terus Terjadi hal-hal aneh Seperti Lampunya mati Terus Dia ngerasa Seperti ada kehadiran Dengan sosok Sosok astral di sana Itu bisa Saya sebut Seperti Ada penolakan Dari energi-energi Yang ada Di sekitar pintu langit Kita ketahui Dari kontennya Itu bahwa Happy Asmara Sebelum ke pintu langit Mengadakan nyanyi ini Dia sempat ke rumah Darmo Yang ada di Surabaya Itu Juga Menjadi pengaruh besar Hal-hal Ini terjadi Jadi Emang Bisa Disa tutahukan Dari sana juga Ada energi negatif Dari rumah Darmo Yang ikut Sampai ke sana Dan belum sempat dibersihkan Itu yang membuat Kontra Yang ada energi Dari pintu langit sendiri Untuk menghindari Daripada gangguan Makhluk-makhluk gaib Yang ada di sekitar kita Islam telah mengajarkan Kepada kita Bahwasanya Dimana saja kita berada Yang pertama Tentunya kita harus Banyak berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena dengan berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati akan terasa tentram Dan dijauhkan Daripada marah bahaya Jadi Makna daripada Ayat ini Salah satunya Tanda-tanda orang Yang beriman itu Percaya Akan adanya Makhluk gaib Artinya apa? Keberadaan mereka Bisa kita rasakan Keberadaan mereka Di eksis dalam kehidupan Masyarakat Itu bisa kita rasakan Bagaimana Dengan Sikap mereka Kepada manusia Yaitu Dengan mengganggu Atau menimbulkan Sebuah keresahan-keresahan Yang ada di dalam masyarakat Tujuannya cuma satu nih Kalau makhluk gaib Mengganggu daripada Umat manusia Adalah untuk Menyermuskan umat manusia Itu sendiri Kedalam durang ketoliman Kemonkaran Bahkan kemusyrikan Terima kasih Tengok Siapa yang Tengok Terima kasih.